Pernikahan anak masih menjadi momok bagi Indonesia. Angkanya melonjak drastis saat pandemi. Pada tahun 2019, angka pernikahan anak yang didispensasi sebanyak 23.145 kasus. Namun saat COVID, yakni pada tahun 2020, angkanya melonjak drastis menjadi 63.382 kasus. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di The Asisia Hotel & Resort Senen Jakarta Pusat tersebut, AKBPMA dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mika Verawati Senada menyebut bahwa pengajuan dispensasi nikah dilatar belakangi oleh sejumlah alasan. Salah satu alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Memang banyak faktor yang mengapa sih diminta untuk permohonan diska ini. Ini lebih kepada akhirnya lebih kepada ekonomi juga salah satu faktor terbesar. Kemudian mindset pemahaman daripada orang tua bagaimana mungkin banyak kasus juga yang apabila banyak misalnya santri-santri yang dinikahkan dengan ustadznya gitu dengan gurunya dan lain-lain. Kalau di daerah-daerah tertentu bahwa apabila dinikahi oleh seorang ustadz misalnya petokoh agama di wilayahnya itu menjadi satu kebanggaan tersendiri dan bisa meningkatkan ekonomi. Pandemi juga membuat masyarakat mengalami persoalan ekonomi sebagai salah satu faktor kenapa orang tua atau keluarga mendorong anak-anaknya di usia 19 tahun menikah. Dan kita juga tahu bahwa kita punya persoalan-persoalan lainnya seperti persoalan pendidikan ya atau juga persoalan kerentanan wilayah-wilayah kita yang mengalami kebencanaan Atau mungkin dampak dari perubahan iklim yang juga turut mendorong atau turut memperbanyak angka perkawinan anak karena ketika perubahan iklim terjadi, kebencanaan terjadi maka keluarga-keluarga juga mengalami kemiskinan, mengalami kerusakan dan kehilangan harta benda dan juga lainnya. Sehingga salah satu faktor yang juga diajukan oleh keluarga untuk mempermudah atau meringankan ekonomi keluarga akibat dari kebencanaan adalah juga mengawinkan anak-anaknya yang masih di usia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak berdampak kebanyak hal, mulai dari dampak psikologis hingga perceraian dan penelantaran anak. Dengan kata lain, pernikahan anak yang dianggap untuk meringankan beban keluarga justru mendatangkan banyak persoalan baru. Perkawinan anak juga menyumbang angka stunting di Indonesia dan juga kerentanan terhadap disabilitas yang juga berangkat dari perkawinan anak yang itu juga bahwa bisa ketika perkawinan anak tidak siap secara organ reproduksi, secara kesehatan mental, maka itu juga menyumbang angka kekerasan dalam rumah tangga, angka kemiskinan dan juga persoalan-persoalan lainnya. Bagaimana sebenarnya proses pengajuan itu dilakukan? Apakah memang dianggap anak itu layak untuk bisa mengajukan perkawinan atau tidak? Kalau memang tidak layak misalnya dari sisi kondisi psikologisnya, kondisi beban ekonomi, ya nantinya mungkin kalau dilangsungkan pernikahan justru keterpurukan ekonomi semakin besar. Karena tidak hanya kalau tadi dari sisi kekerasan seksual, kemudian dari sisi ekonomi, dari sisi percarian, tapi juga ada dampak lain yaitu anak terlantar yang nantinya juga harus menjadi satu perhatian oleh negara. Karena dengan tingkat percarian yang tinggi, itu juga bisa mengakibatkan dampak-dampak sosial lain. Mungkin pemahaman-pemahaman itu walaupun misalnya anaknya sama-sama mau, tapi bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada anak supaya coba dipikirkan lagi. Jangan cuma karena mengikuti keinginan anak nikah muda misalnya, oh yaudah nggak apa-apa nanti kan orang tuanya kayak untuk tiap hari, untuk kesehariannya biar ditanggung oleh orang tuanya. Kan tidak seperti itu juga. Tapi ini berbicara rumah tangga bukan hanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tapi bagaimana secara fisikisnya sudah siap apa belum? Secara mentalnya sudah siap apa belum dengan permasalahan yang ada. Karena tingginya angka pernikahan anak dan dampaknya mengkhawatirkan, maka perlu langkah solutif. Selain peran orang tua, sinergitas antar lembaga dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi penting. Harus ada sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada aparatur negara yang nanti akan melaksanakan tugas dan fungsi itu. Nah ini pembinaan itu menurut saya justru penting dan mungkin ada satu pedoman khusus yang mungkin bisa diterbitkan di masing-masing kementerian dan lembaga terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi dan semangat dalam penjagaan perkawinan anak. Nah ini kalau ini diberlakukan kepada pihak keluarga tentunya, menurut saya ini juga bukan salah satu solusi yang bisa kita kedepankan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Tapi ini merupakan salah satu efek jerah. Jadi ada pandangan dan perspektif yang coba kita bangun bahwa dengan adanya tindak pidana pemaksaan perkawinan terhadap anak ini, ini paling tidak bisa memicu satu perspektif baru di masyarakat. Ada ancamannya loh, ada sanksinya loh. Terima kasih telah menonton!